. Satuan Narkoba Polres Asahan mengamankan TKI asal Madura karena membawa sabu seberat 2 kg dari Malaysia, penangkapan tersebut dilakukan di desa Silobaru Asahan. Petugas Sat Narkoba Polres Asahan mengamankan seorang TKI berinisial M yang membawa sabu seberat 2 kg dari Malaysia, dalam video tersebut tersangka menunjukkan barang bukti sabu yang dikeluarkan dari dalam tas hitam miliknya, selanjutnya petugas bawa pelaku ke Polres Asahan. TKI asal Malaysia Munakib alias M-31, berasal dari Kabupaten Sampang Madura diamankan petugas setelah membawa sabu seberat 2 kg dari Malaysia, dari keterangan pelaku rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di daerah Madura. Pelaku diamankan di desa Silobaru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tanggal 11 September sekitar jam pukul 14.30 waktu Indonesia Barat selain barang bukti sabu, petugas juga megamankan paspor pelaku yang dipakai untuk bekerja di Malaysia sayu unit HP dan sebuah tas hitam. Kapolres Asahan AKBP Roki Marpaung dalam press release mengatakan bahwa pelaku ini baru pertama kalinya melakukan ini dan alasan pelaku karena kebutuhan ekonomi. Pelaku juga mendapatkan barang sabu ini dari seorang warga Malaysia bernama Syafi'i yang sekarang menjadi DPO. di sana kita bekerja sama dengan beberapa masyarakat informasi masyarakat yang memang merupakan mitra kita untuk menawasi. Dan pada tanggal 11 September kurang lebih pukul 14.30 kita diinformasikan oleh masyarakat yang menjadi mitra kita tersebut. Mereka mencurigai ada yang diduga satu orang sepertinya gerak-gerinya dicurigai dan dicurigailah ada sebuah tas yang dibawa. Untuk itu mereka menghubungi kita dan segera mungkin kita meluncur setelah di tempat kita lakukan pengeludahan kita lakukan merisaan dan integrasi awal dan tersangka M itu mengakui bahwa itu adalah barang miliknya dan berasal dari Malaysia. Dari Asahan Sumatera Utara, Hairul melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!